Ada yang dipindahkan ke penjara, yang terkenal penuh, sesak, panas, dengan berbagai watak manusia di dalamnya. Ada dua anggota wakil rakyat yang sibuk turun tangan. Seolah-olah mereka digaji dengan uang rakyat hanya untuk mengurusi kasus tersebut. Mendadak jadi pengacara, tapi bukan pengacara. Belum tentu mereka mau turun tangan untuk urusan rakyat jelata yang lainnya. Pengacara, bukan pengacara. Wakil rakyat, tapi hanya untuk kelompoknya saja. Sudahlah, tidak usah kau khawatirkan air mata istrimu yang mengamen sambil menangis. Tidak usah kau khawatirkan kecantikannya akan diganggu oleh orang yang pernah membuatmu berjanji akan potong burungmu kalau sampai dia kalah nanti. Karena orang itu tidak akan pernah mengganggu kecantikan istrimu. Karena kabarnya burungnya telah lama mati. Puisi bukan puisi.